Oke semuanya, sesuai judulnya, akan aku beri tutorial cara rotasi dan buit lancor tank di patch sekarang. Untuk buit lancor tanknya, paling penting ada di Molten sama War X. Biar waktu main skill 1 gitu, one passive War X aktif. Jadi walaupun buit tank tetap sakit. Dan ingat, untuk lancor tank wajib hukumnya pakai emblem jungle. Jangan sampai ngideh pakai Assassin Kling Spree. Sumpah gue sampai gedek, lihat publik belajar lancor tank makanya Kling Spree. Bukan sekali dua kali, tapi sering banget aku jumpain. Lancor ini tergolong Assassin yang warnanya boros banget, jadi wajib buat stat blue buff. Daripada nanti kena rusuk, eh gak dapet blue buff, nyelongor junglemu. Sausnya blue, aku pasti langsung ambil jungle beruang. Feeling ku kok martisnya gak ketok belas nih, maaf. Wah, ini jelas jumpa red buffku. Jaja, cek sih alah. Nah, lah kok tenang, dok. Tapi gak aku buat pusing. Aku tungguin sampai martis jalan ke atas, baru nanti aku ikutin. Langsung aja cus ke atas red buff. Aku ajak kufra sama Yivis kalian, biar makin enak. Sabar, sabar. Gulik stack pasif sih. Benek aku untuk buff ulti kuloro. Nah, kan untuk tenang, moda skill 1, skill 2 doang. Langsung modia restese. Lanjut aku ambil mana jungle laba-laba nih. Ben melarat martis sih. Sosok nyolong buff sih, boy boy. Lanjut tank nih. Skip dulu jungle goblin sama blue. Mending langsung ke turtle aja. Pupung aku menang level sama martis. Jadi damage retrynya bakalan menang. Tapi, CC Leonki kok menggoda jiwa-jiwa sing-sing-sing. Masih boleh-boleh juga nih lenjot gue. Sing-sing-sing kenal si CC Leon. Padahal udah lama gak main lenjotot. Manager tag jalan sampai kalah early. Terus cara menangin early-nya gimana bang? Ya, rusuh jungler sepertinya aku lakuin tadi. Yang penting redd kalian on point pasti bakalan enak banget. Setelah blue buff baru deh. Disini aku lah jalan ke arah turtle. Walaupun tanpa glue, gluenya mati karena mungkil. Aku simpen retry siapa tau bisa curi blue buff martis. Cuma udah diambil aja ini sama si martis. Yaudah lah farming di bawah, farming di daerah sendiri. Selain War X sama Molten, sabuk biru sama helm ijo juga sangat penting. Helm ijo buat regen HP, ban gak reka-reka, sabuk biru biar ada true damage sama sedikit item defense. Untuk satu item terakhir itu saat situasional. Bisa radian ataupun twilight. Dan nanti di light game jual Molten untuk beli immortal atau bahkan endless battle. Jika lawan beli wun wun gituan biar bisa tembus. Karena yv rotasi atas tau clear mid aja. Kalau di epic mesti aku dibacotin. Ini apain jungle clear mid. Padahal ini kalau gak di clear bisa di boost. Farming tuh si jajillion ataupun martis ataupun mmnya. Mau nabrak ke atas enggak bisa. Karena ada estes plus martisnya tank. Mending sabar aja dulu lanjut farming ke gelomang. Ingat fokus targeting lancelot. Bukan ke hero-hero keras. Melainkan ke hero yang empuk-empuk. Entah mm, entah mage, entah support. Jika skill udah abis langsung mundur aja dulu. Jalanin objektif baru nanti masuk lagi. Untung akhir masih wawen open ulti. Aku gak enak semati. Wadah gak sesakit dulu. Tapi yuk garek senggah isi. Nek senggah itu yuk mesti untuk sepek. Inti main pancet tank ada pada penggunaan skill 1. Jika skill si jini on point terus. Aku jamin game kalian bakalan sakit. Walaupun build kalian tank. Tapi ya kadang susah. Kita kan usah assassin. Pengennya fasil. Sacet-sacet ngono langsung mati musuh. Tapi kenyataan berbeda. Di game ini aku lebih memilih sabuk biru dulu. Karena ben pena misalnya blue buff UCD. Aku siing untuk mana. Lanjut tartal si ayam mergok gak enak. Lenseng iso di geng. Rotasi lancet tank sama lancet damag agak sedikit berbeda. Dimana lancet damag fokusnya gengking sama pick-off. Sedangkan lancet tank fokusnya objektif tartal, slot, sama biting war. Jadi jangan sampai keliru buildnya. Tank malah fokusnya ngegang. Kan agak kurang. Aku lanjut rotasi bawah buat dapetin turut. Tapi kalau kita bisa jadi turutnya. Ya us lah. Mending pak patah nih coba. Ben sama-sama mati ini. Glue sama cow. Glue ini belajaran. Jadi aku bisa sekilu-sekil urut. Selalu lihat minima biar tau kapan buff lawan keluar. Terus buruan lakukan inisiasi. Ingat. Fokus kalian disini cuma ambil buff. Dan selalu sediakan retry. Jika bisa dapet kill itu hanya bonus. Di momen tadi itu segaligus biting. Karena cecilan mungkin dia offset terus kena catur-catur sama si YV. Dari segi gold aku unggul jauh banget. Bahkan lebih sukih dari betrik. Seharusnya mah susah jungler lebih sukih dari gold land. Itu semua bisa karena didasari dari keigoishanku. Buat rusuh sama ambil objektif. Ambil minan pun juga. Di posisi tadi mati saya sekarat. Masih mesti daeraka terus lagi neng red buff. Nah kan bener. Inilah pentingnya makro dalam game mobile legend. Datang-datang modal skill 2 retry dah dapet. Resetnya lancar tank tuh ini. Aduh, retry-nya kuat banget. Kelemah nencot ada pada penggunaan ulti. Efek animasinya itu loh. Yang bikin kena stun terus mati. Jadi misal mau kabur. Mending pake skill 1 aja dah. Lanjut aku taruh dulu aja. Masa pin gak mutilan. Bahaya ginko nih aku sampe mati. Saya sebab tak bisa. Sampai mutilan. Menurut apa. Walaupun jalan pengin. Tenggak. Disiniti. Tenggak. 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 mau lanjut ke red buff ternyata wis ga enek yowis farming santuy santuy IC karun dan lot selamat menikmati 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 semangat selamat menikmati selamat menikmati semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati